47 saksi yang diperiksa Polres Gresik menyatakan tidak melihat tindak kekerasan terhadap korban SA yang diduga dicolok kakak kelasnya. Sementara tim medis menyatakan tidak menemukan tanda-tanda kekerasan di mata SA. Polres Gresik merilis kasus SA siswi SD yang diduga dicolok mata kanannya oleh kakak kelasnya. Hasil dari pemeriksaan MRI di Rumah Sakit PHC Surabaya tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan di mata SA. Hasil menunjukkan mata kanan SA mengalami penurunan penglihatan namun belum diketahui penyebab penurunan penglihatan tersebut. Ternyata hasil dari pemeriksaan itu tidak didapatkan kelainan apapun. Tekas darah, tekas diberi bagian dari darah. Kelainan kerehatan SAR tidak ada secara anatomi yang menunjukkan bahwa mata atau komponen-komponen yang mendukung penglihatan ini Tekas terjadi kekerasan. Itu saja yang harus direkam oleh alat-alat ini. Sedangkan yang merekam fungsi itu ya langsung dari pemeriksaan kemarin lagi bahwa memang terjadi penurunan di mata kanan ini. Sementara Kapolres Gersik, AKBP Aditya Panjiano menyatakan, dari hasil pemeriksaan sebanyak 47 saksi, tidak ada yang melihat adanya tindak kekerasan terhadap korban SA. Meski demikian, polisi terus melakukan pemeriksaan dengan meminta keterangan sejumlah saksi lain, termasuk pemeriksa DVR CCTV di lokasi kejadian. Fakta yang kami temukan dari 47 saksi yang sudah diperiksa, memang sampai saat ini belum ada yang melihat langsung kejadian tersebut. Sedangkan hasil dari CCTV yang dari PIT Lampor menyatakan bahwa CCTV tersebut aktif terakhir pada tanggal 1 Juni 2023. Setelah itu memang dekoder CCTV tersebut dalam kondisi mati sehingga tidak merekam aktivitas elektronik, sampai dengan tanggal 18 Agustus baru DVR itu dinyalakan. Saat ini, Polres Gersik telah melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi, seperti guru, kepala sekolah, kakak kelas korban, dan tetangga. Korban SA juga telah menjalani tes psikologi di Rumah Sakit Bayangkara, Polda Jatim. Dari Gersik, Jawa Timur, Muhammad Habib, TV One, mengabarkan.